Ubahlah pecahan berikut ke bentuk desimal. Nah ini pembaginya atau penyebutnya 5 semua. Sebelumnya kan di soal sebelumnya adalah 10, nah sekarang 5. Gimana caranya? Ini saya mau pakai cara cepat aja. Jadi kalau pembaginya 5 atau penyebutnya 5, yang atas itu kali 2 aja. Jadi kalau misal 1 kali 2, ya jadi 2. Nah terus kasih koma 1 di depan. Satu angka dari sebelah kanan, kasih desimal. Nah kemudian lanjut karena pembaginya 5, 4 kali 2, 8. Kasih desimal 1. Lanjut lagi, 9. Pembaginya 5 kali 2, 9 kali 2, 18. Kasih desimal 1. Kan 1 angka di sini ya, berarti desimal di sini. Gitu. Terus 12 kali 2, 24. Pembaginya kan 5 ya, yaudah desimal 1. Ini juga nih, 42 dibagi 5 atau enggak 42 per 5 ya, sama aja. 42-nya kita kali 2. 42 kali 2 adalah 84. Kasih desimal 1. Ingat, pembagi 5 ya, desimalnya 1 ya. Cara cepatnya peserta itu. Oke? Semoga ngetik. Ubahlah pecahan berikut ke bentuk desimal. Nah ini, pembaginya atau penyebutnya 5 semua. Sebelumnya kan, di soal sebelumnya adalah 10. Nah, sekarang 5. Gimana caranya? Ini saya mau pakai cara cepat aja. Jadi, kalau pembaginya 5 atau penyebutnya 5, yang atas itu kali 2 aja. Ya. Jadi, kalau misal 1 kali 2, ya jadi 2. Nah, terus kasih koma 1 di depan. Ya, 1. 1 angka dari depan, dari sebelah kanan. 1 angka dari sebelah kanan. Kasih desimal. Gitu. Nah, kemudian lanjut. Karena pembaginya 5, 4 kali 2. 8. Kasih desimal 1. Gitu. Lanjut lagi. 9. Ya. Kamu pembaginya 5 kali 2. 9 kali 2. 18. Kasih desimal 1. Kan 1 angka di sini ya. Berarti desimal di sini. Gitu. Gitu ya. Terus, 12. Kali 2.